Diberitakan sebelumnya tiga perawat di rumah sakit Bung Karno Solo diusir dari kosnya. Pengusiran itu terjadi karena pemilik kos khawatir sebab ketiganya merawat pasien COVID-19. Terkait hal tersebut, Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Solo, Suminanto menyebut pemilik kos sudah menyampaikan permintaan maaf. Setelah pemilik kos mengetahui ketiga perawat tersebut bertugas melayani pasien COVID-19, ia kemudian langsung mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut, sang pemilik kos meminta ketiganya untuk tinggal di tempat yang lebih aman. Ia juga menyebut akan mengembalikan uang kos yang sudah dibayarkan oleh ketiganya. Hal itu disampaikan langsung oleh Suminanto pada Senin 27 April 2020. Suminanto juga mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Cabang Sukoharjo dan Solo. Pihak IDI menyebut tidak mengetahui perihal permasalahan itu. Pihak IDI juga mengatakan akan berjuang agar ketiganya bisa kembali tinggal di kos tersebut. Sementara itu, Suminanto menyebut pemilik kos sudah meminta maaf atas kejadian itu. Suminanto juga mengatakan permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!